Untuk seluruh tujuh, jadi apakah diagnosa yang paling mungkin pada kasus ini, wanita 34 tahun datang dengan keluhan nyeri saat berkemi sejak dua hari lalu, keluhan disertai perasaan ingin berkemi terus-menerus, dari pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 120 per 70, denyut nadi 90 kali per menit, frekuensi nafas 18 kali per menit, suhu 37,5. Pemeriksaan urin didapatkan leukosid esterase positif, nitris positif, leukosid 40-50, dan eritrosid 0-5. Kita coba lihat jawaban teman-teman banyaknya apa ya untuk nomor tujuh ini. Silahkan untuk dijawab. Nah, kata kuncinya adalah di sini pasiennya nyeri saat berkemi sejak dua hari yang lalu ya, terus ada keinginan perasaan ingin berkemi terus-menerus. Ternyata dari hasil pemeriksaan urinalisisnya, leukosid esterase positif, nitritnya positif. Leukosidnya banyak ya, sekitar 40-50 per lapang pandang besar, eritrosidnya 0-5 per lapang pandang besar. Jawabannya apa nih kira-kira nih? Oke, ini tentang infeksi saluran kemi ya. Oke, sip. Teman-teman banyak yang menjawab cystitis akut ya. Oke, jawabannya benar ya, cystitis akut. Meskipun di sini sebenarnya ya, kalau kita lihat dari skenario-nya, dia ini kurang ya. Kalau cystitis akut biasanya ada nyeri suprapubik juga. Cuman kenapa kita bisa langsung diagnosi cystitis akut? Karena pilihan lainnya nggak ada ya. Kalau biolonefritis akut nggak mungkin ya, dia kan ada nyeri pinggang kanan atas atau kiri atas disertai dengan nyeri ketok CVA-nya positif. Berarti jawabannya benar ya, cystitis akut. Oke, kita langsung bahas aja tentang ESK. Oke, nah infeksi saluran kemi. Namanya infeksi saluran kemi, berarti dia ada infeksi, invasi mikroorganisme, dari mulai ginjal hingga uretra di bagian paling bawah. Nah, makanya si ESK ini berdasarkan letak anatomisnya dibagi menjadi dua bagian. Ada ESK bawah, yaitu dari vesika hingga uretra, ini masuknya ESK bawah. Cystitis, uretritis, itu masuknya ESK bawah. Kemudian ada ESK atas, ESK atas biasanya pielonefritis ya. Oke, kemudian pembagiannya berdasarkan klinisnya ada yang bakteri asimptomatik atau bakteri urisimptomatik. Kemudian berdasarkan komplikasinya, ESK-nya non-kompikata atau yang komplikata. Kemudian berdasarkan rekurensinya, ESK reinfeksi atau ESK relaps ya. Oke, kita langsung bahas aja. Nih, tadi kalau ESK atas kan pielonefritis nih, yang atas. Kalau ESK bawah, biasanya cystitis atau uretritis. Kemudian kalau misalkan bakteri uri asimptomatik, nanti kita bahas di belakang. Nah, kalau misalkan ESK non-kompikata dan komplikata, bedanya gimana sih cara ngebedainnya? Kalau yang non-kompikata, itu biasanya terjadi pada wanita. Wanita sering terjadi ESK karena uretra-nya yang pendek ya. Jadi gampang bakteri untuk naik ke saluran kemih. Itu ESK non-kompikata karena nggak ada kelainan anatomis. Kalau ESK komplikata, biasanya terjadi pada orang-orang dengan kelainan anatomis pada saluran tractus urinarius. Nah, karena laki-laki itu sebenarnya uretranya panjang. Jadi kalau misalkan laki-laki mengalami ESK, itu kemungkinan ESK-nya adalah ESK komplikata. Karena dengan uretra yang panjang, sebenarnya itu dapat mencegah infeksi saluran kemih ya. Akan sulit bakterinya untuk naik ke uretra karena uretranya yang panjang. Dan pada wanita hamil juga masuknya ke ESK komplikata. Oke. Terus ada ESK reinfeksi. Kalau misalkan dia dalam 6 minggu terinfeksi oleh mikroorganisme yang berbeda. Kemudian ada ESK relapse. Kalau dia sudah diobati, tapi dia tetap timbul lagi gejalanya. Nah, etiologinya bisa banyak. Bisa karena E. coli, Klebsilia, Klebsiella, Proteus, Stapilococcus, atau Pseudomonas. Nah, faktor resikonya apa aja sih? Biasanya pada wanita. Kenapa? Karena uretranya yang pendek tadi. Kemudian pasien-pasien dengan DM, urolitiasis, atau kelainan anatomis lain di saluran tractus urinarius, itu bisa menyebabkan timbulnya ESK. Oke, gejalanya apa aja sih? Nah, ESK kan banyak ya. Ada ESK bawah berupa cystitis, ada uretritis, ada juga ESK atas berupa pialonefritis akut. Nah, kalau cystitis, ya gampang. Berarti seperti pada pasien ini, ada lutsi iritatif berupa dysuria, frekuensi, dan urgensi. Berarti kencingnya sakit, kemudian ingin kencing terus, frekuensinya jadi meningkat, dan urgensi nggak bisa nahan kalau mau pipis. Kemudian dari pemeriksaan, nyeri suprapubiknya positif. Kalau ada gejala lutsi iritatif, kemudian nyeri suprapubik positif, oh, udah deh, nggak usah pikir panjang lagi, diagnosisnya pasti ke arah cystitis. Kemudian, kalau misalkan ada gejala lutsi iritatif, dan ada gejala obstruktif juga, kemudian ada demam. Di skenario dijelaskan nih, ada pemeriksaan retaltusai berupa nyeri tekan prostat yang positif. Oh, yaudah, berarti diagnosisnya ke arah prostatitis. Kemudian, kalau dia ada lutsi iritatif, terus keluar nanah juga, pus dari ureta, meatus ureta eksternal. Kita bisa diagnosis ke arah uretritis. Tergantung nanti uretritisnya, uretritis gonoreica, atau uretritis non-gonoreica. Masuk ke IMS ya, infeksi menular seksual. Terus, kalau misalkan IMS ke atas, itu bisa menimbulkan yang namanya pielonefritis akut. Nah, pielonefritis akut ini gejalanya khas banget. Pasiennya bisa demam tinggi, kemudian mual muntah, gejala gastrointestinalnya. Terus, dia khasnya ada nyeri flank. Nyeri flank atau nyeri pinggang bagian atas, disertai pemeriksaan nyeri ketok CVA-nya yang positif. Kalau udah khas banget gejalanya ke arah situ, udah nggak usah pikir panjang diagnosisnya, pasti pielonefritis akut. Terus, pemeriksaan penunjangnya apa sih? Kalau ada infeksi saluran kemih, gold standarnya tetap kultur urin ya. Kultur urinnya bisa didapatkan dari mana aja sih? Bisa dari mid-steam urin, atau urin pancar tengah, di mana kalau hasil koloni bakterinya lebih dari 10 pangkat timah pada wanita, atau 10 pangkat empat pada pria, itu udah positif ISK. Kemudian, dari urin katerisasi kandung kemih juga bisa. Kalau misalkan bakterinya lebih dari 10 pangkat empat, kolonisasinya kita bisa arahkan diagnosisnya ke arah ISK. Atau urinnya juga bisa kita ambil dari fungsi suprapubik. Kalau ada bakteri, jumlahnya berapapun pada fungsi suprapubik, itu udah kita diagnosis dengan ISK. Terus, pemeriksaan penunjang apa lagi sih? Selain pemeriksaan gold standar yang akan menunjang diagnosisnya, yaitu urinalisis ya. Pemeriksaan urinalisis urinnya kayak gimana. Nah, biasanya kalau misalkan di skenario, kadang hasil pemeriksaan kultur urinnya itu nggak dibilang, tapi hasil urinalisisnya yang disertakan. Kayak leukocytesterase-nya. Kalau leukocytesterase-nya positif, itu udah pasti menandakan bahwa dia ada infeksi saluran kemih. Tinggal kita lihat nih bakteri penyebabnya, apakah bakteri yang mereduksi nitrat atau nggak. Lihat deh tuh nitratnya, positif atau nggak. Kalau positif berarti memang karena bakteri yang mereduksi nitrat. Nggak punya kayak gitu aja ya. Oke. Terus, tata laksananya. Nah, ini tadi kan hasil pemeriksaan kultur urinnya ya. Dari suprapubik, katarisasi, atau dari mainstream urin. Oke. Nah, terus pemeriksaan penunjang lainnya apa aja sih? Untuk investigasi lanjutan. Nah, kalau misalkan kita curiga ISK-nya ternyata ISK komplikata, berarti kita harus tahu dong, kelainan traktus anatomis di saluran kemihnya itu ada apa sih sebenarnya yang menyebabkan fasiennya, menyebabkan dia terkena ISK. Berarti bisa periksa USK ginjal, BNO-IVP, atau urosistografi mikturisi, atau radioisotope scanning. Oke. Tapi kebanyakan sih pemeriksaannya melalui USG ginjal ya. Di ginjalnya ada kelainan apa, sehingga pasiennya timbul ISK. Kayak gitu. Nah, terus tata laksana nih yang paling sering ditanyakan di soal UKMPPD, tata laksana dari ISK-nya. Oke. Kalau misalkan sistitis, sistitis yang non-kompikata, non-kompikata itu berarti pada wanita ya, sistitis pada wanita, itu pilihan pertamanya obatnya adalah nitrofurantoin atau enggak kotrimoxazole. Trimetropin sulfametroxazole ya. Jadi pilih nanti jawabannya nitrofurantoin atau trimetropin sulfametroxazole diberikan selama 5 hari untuk nitrofurantoinnya, untuk kotrimoxazole-nya diberikan 3 hari. Terus kalau ternyata dia sistitis, terus sistitisnya komplikata. Contohnya laki-laki nih mengalami sistitis. Berarti kan ISK-nya ISK komplikata. Kita kasihnya bukan nitrofurantoin sama kotrimoxazole lagi, tapi kita kasihnya fluoroquinolone saluran kemi. Fluoroquinolone saluran kemi itu biasanya apa aja sih kalau enggak sifrofloxacin, yaitu levofloxacinnya. Sifrofloxacin dosisnya 2x500 mg selama 7-14 hari. Levofloxacin 1x250 mg selama 7-14 hari. Atau kita bisa juga kasih kotrimoxazole, tapi durasinya lebih lama daripada yang non-komplikata, yaitu selama 7-14 hari. Nah terus, gimana sih kalau pengobatan sistitis yang rekuren? Jadi dia udah diobati, sembuh sistitis lagi. Nah kita bisa kasih profilaksis ya. Profilaksisnya berupa nitrofurantoin 50 mg per hari atau kotrimoxazole 240 mg per hari. Terus kalau misalkan kita diagnosisnya ke arah uretritis, berarti dia nyeri saat berkemi, ada gejala lutisnya juga, terus ada piuria-nya juga. Kita pastikan deh tuh, dia uretritisnya gonorrhika atau bukan. Kalau gonorrhika ya berarti kasih setriaxon 250 mg IV dan azithromicin 1 gram PO, single dose. Kalau misalkan penyebabnya klamidia, kita kasih doksisiklin 2x100 mg untuk 7 hari atau azithromicin 1 gram per oral single dose. Oke, terus nanti kalau prostatitis, pengobatannya pilihannya cuma 2 pilihannya. Kalau nggak kotrimoxazole, fluoroquinolone, saluran kemih ya, di ciprofloxacin atau levofoxacin selama 14-28 hari. Terus kalau misalkan piolonefritis atau PNA, itu pilihannya bisa kita rawat jalan atau rawat inap pasiennya. Nah, nanti ada indikasi piolonefritis yang harus dirawat inap. Nanti kita bahas ya. Kalau rawat jalan, kita kasih kotrimoxazole 2x960 mg selama 7 hari atau fluoroquinolone, bisa siprofloxacin 2x500 mg atau levofoxacin 1x250 mg selama 7 hari. Oke, kalau rawat inap, kita bisa kasih setriaxon 1x1 gram IV selama 7-14 hari, levofoxacin 4x500 mg IV dan siprofloxacin 2x400 mg IV. Kalau misalkan ternyata ada abscess renal nih, demamnya tinggi, kemudian dari pemeriksaan palpasi ginjal teraba masakistik, berarti ya tata laksananya, tata laksana abscess renal, harus didrainasi dulu abscessnya, plus terapi antibiotik piolonefritis ini. Nah, kapan sih piolonefritis itu kita indikasikan untuk dilakukan rawat inap? Nah, kalau pasiennya sulit, intek secara peroratnya sulit, kemudian pasiennya gejalanya berat ya, atau ada disabilitas, kemudian dia gagal dengan pemberian antibiotik rawat jalan, kemudian diperlukan investigasi lanjut, misalkan piolonefritisnya karena ISK complicata, itu kan perlu investigasi lanjut nih, kenapa bisa terjadi piolonefritis. Oke, terus ada tata laksana non-farmakologinya juga ya, dengan diedukasi pasiennya, berarti minum air putih yang banyak 2 liter per hari, dan tidak boleh menahan berkembang. Oke, sip, ini untuk tata laksana cystitis, tadi sudah kita bahas ya, pilihannya ya dua, kalau nggak nitrofurantoin, krotimuxazol pilihan utamanya, kalau yang non-complicata, kalau yang complicata, langsung kita pilih froloquinolone, mau siprofloxacin atau levrofloxacin. Oke, nah, ada bakteri uri asimptomatik, jadi kalau misalkan dia di pemeriksaan urinalisisnya, leukocytesterase-nya positif, kemudian nitritnya positif, atau dari pemeriksaan gold standarnya, kultur urinnya positif nih, itu kita masukkan ke bakteri asimptomatik. Cuman, kalau bakteri uri asimptomatik ini, dia baru diberikan tata laksana, kalau misalkan terjadi pada ibu hamil ya. Pilihannya bisa amoxicilin, sifalexin, kotrimuxazol, atau nitrofurantoin. Oke, atau pada pasien-pasien, yang setelah pelepasan kateter, ternyata mengalami infeksi saluran kemi, kita bisa kasih froroquinolone, berupa siprofloxacin atau levrofloxacin. Oke, jadi jawabannya ini si situs akut ya. terima kasih. selamat menikmati